Intro Pelaku pemukulan manajer timres Indonesia ditangkap, minta maaf sambil menangis. Namun sebelum kita bahas, tolong ringatkan jari anda dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian gak ketinggalan informasi menarik dari channel kami. Jika sudah, mari kita lanjut. Oficial timnas Thailand yang memukul manajer timnas Indonesia Sumarji pada finalis game 2023, meminta maaf secara langsung. Sambil menangis, Oficial Thailand itu memeluk Sumarji. Sumarji menjadi salah satu korban pemukulan ofisial timnas Thailand pada finalis game 2023 di Stadion Venomven, Kamboja pada selasa 16 Mei 2023. Bermaksud merelai perkelahian antara ofisial Indonesia dan Thailand usai tim Karuda mencetakol ketiga. Sumarji yang merupakan perwira polisi berpangkat pembes itu justru kena bokementar. Dalam video yang beredar di media sosial pada Rabu 17 Mei 2023, terlihat ofisial timnas Thailand yang memukul Sumarji langsung meminta maaf. Hal itu terjadi saat Sumarji sedang berbicara dengan Indah Safri di ruang makan hotel. Datang didampingi asisten pelatih timnas Indonesia U22 Bima Sakti, terlihat sang ofisial timnas Thailand itu memeluk Sumarji sambil menangis. Dia meminta maaf secara langsung karena telah memukul manajer timnas Indonesia U22 itu. Saya meminta maaf ucap sang ofisial Thailand dan direspon Sumarji dengan mengatakan no problem. Pelatih timnas Indonesia U22 Indah Safri juga sempat bertanya kepada sang ofisial Thailand itu, kapan mereka kembali ke negara mereka dan kemudian dijawab ofisial Thailand itu hari ini. Tak hanya itu saja ungkapan permintaan maaf juga disampaikan Federasi Sepak Pula Thailand atas perkelahian masal di pinggir lapangan dalam pertandingan final pesta olahraga Asia Tenggara atau SEA Games 2023. Permintaan maaf disampaikan Federasi Sepak Pula Thailand pada Rabu 17 Mei 2023. Federasi berjanji untuk menyelidiki peristiwa memalukan dalam ajang tersebut saat tim Sepak Pula Putra mereka kalah 5-2 dari Indonesia. FA Thailand perlu meminta maaf atas bentrokan di pinggir lapangan. Kami akan membentuk komite untuk menyelidiki mereka yang terlibat sesegera mungkin dan akan mengambil tindakan tegas, kata Federasi Sepak Pula Thailand tersebut. Tim nasional Indonesia berhasil melibas Thailand dengan skor 5-2 setelah perpanjangan waktu saat kedua tim menghasilkan skor imbang 2-2 di babak kedua. Sebelum tim nasional Indonesia unggul atas lawan, setidaknya terdapat dua momen keributan dalam pertandingan tersebut. Terima kasih telah menonton!